Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Meoproper Nah, di video kali ini saya mau bahas mengenai 5 syarat yang harus dipenuhi agar stroberi kita tetap subur, sehat dan juga bisa cepat berbuah Subur ya Buat teman-teman, cukup memperhatikan beberapa syarat ini agar stroberi kita tidak mati dan tetap subur serta berbuah Jadi, apa saja syarat-syaratnya agar stroberi kita tidak mati So, keep stay tuned Namun, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang budidaya stroberi Jangan lupa like, share, dan komen jika ada pertanyaan Oke, yuk simak videonya Yang pertama Yaitu, stroberi butuh sinar matahari kurang lebih 8 jam Kenapa? Karena kalau tidak dapat sinar matahari yang cukup Salah satu efeknya adalah daunnya menguning layu dan bahkan bisa sampai batang-batangnya itu menghitam kayak di video saya sebelumnya Cara kedua Yaitu, stroberi wajib disiram pagi dan sore hari Kenapa? Karena dasarnya adalah stroberi itu adalah tumbuhan dari dataran tinggi yang dingin Nah, kalau kita tanam di dataran rendah dan apalagi tempatnya panas Jadi, wajib disiram pagi dan sore Saya punya pengalaman Ada yang teman saya ngerawat stroberi Tapi, dia siramnya itu dua hari sekali di pagi hari dan alhasil itu malah bikin stroberinya layu karena kekurangan air Nah, untuk penyirmannya karena Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim panas saat musim panas penyiramannya dua kali sehari sedangkan pada saat musim hujan cukup disiram satu kali selama tiga hari yang ketiga adalah pemberian pupuk kimia pemberian pupuk kimia sebaiknya jangan terlalu sering bisa diberikan untuk takaran NPK itu satu polybag atau satu pohon ini itu bisa dikasih dua atau tiga butir saja sedangkan jika menggunakan sistem kocor itu NPK yang sudah direndam digunakan sekitar 100 ml dicampur dengan 100 dengan sorry dengan 1 liter air next adalah tanah pada media tanam ini itu harus selalu gembur seperti ini dia tidak boleh keras karena kalau keras akarnya susah untuk bergerak selanjutnya adalah media tanah yang digunakan media tanah yang digunakan baiknya adalah campuran dari kompos kompos kokopit sekam arang sekam dan serbu gergaji agar tanah memiliki unsur hara yang banyak dan protein yang banyak dan stroberi kita bisa menyerap protein-protein tersebut nah tanah yang gembur dan subur membantu untuk menyuburkan stroberi nah itu dia tadi teman-teman beberapa syarat yang wajib teman-teman lakukan agar stroberi teman-teman bisa subur dan tidak layu ataupun mati selamat mempraktekannya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati